Islam, yang selamanya restinya susah dilancarkan dibutangkan Allah, yang dari sejarah yang belum menikah dimudangkan donknya, yang menemukan amin itu yang belum nikah, bukan yang sudah nikah, yang sudah punya anak diberikan anak yang sualiah dan sualiah, Amin, apa Tuhan? Amin, apa selain narkoba dan zina berdua dan bebas? Amin, yang paling penting kuncaknya diberikan pemimpin yang baik dan solid. Amin, selamat datang kembali Bapak Haji Ruslan Feddar, selanjutnya yang mau bawa saya kemari menjemput ke airport Kuala Namu Abu Abi Zahul, Lalu kemudian yang mau bawa saya kemari adalah Ustaz Fadil Rahmi, kenal orangnya? Amin, Ustaz Fadil Rahmi, kenal orangnya? Amin, Ustaz Fadil Rahmi, ini namanya Ustaz Fadil Rahmi dan saya jelaskan beliau sudah menikah. Tidak tahu ada yang salah sangka, salah tunggal, tapi baru sakit tadi. Tidak tahu. InsyaAllah semua kita ini diberikan Allah SWT. dimanapun saya selama, yang selalu mengawal, mengawasi, mengamankan itu adalah FPI, Front Pembelah Islam maka ini ketua FPI, Biren, kemudian ketua FPI, Namo Aceh Darussalam, yang pakai sorban, yang ganteng mudah-mudahan FPI selalu diberikan perkuatan iman dan islam inilah yang berani mengatakan, yang haram itu haram, yang halal itu halal, betul? Ustaz Soman, apa hukumnya kalau kita menerima sogo? Halal! Kalau 500 ribu? Halal! Kalau 5 juta? Halal! Kalau Ustaz setengah? Halal! Tapi FPI, saya kemarin pergi ke FPI Kota Pekanbaru, apa kata petuanya? Ustaz Soman, kami mau diberikan mobil, kami tolak, mobil bilas mau diberi, kami tolak Ada yang mau berikan mobil? Halo! Untuk di sini tidak perlu diberikan mobil, diberikan saja mikrofon Ada yang waktu mau hari raya kemarin memberikan kami minuman kaleng, kami tolak Kenapa kamu tolak? Sikit Bukan usaha, kalau sikit, kalau banyak, kami tolak Begitulah istri omahnya mereka Masuk saya ke kantornya kecil, setengah ini Ada karpet yang lusuh, tapi mereka tetap istri omah Banyak ormas-ormas besar, saya pernah ikut di undang Beresmian, perlantikan, itulah yang pertama dan terakhir Bikiatan tak ada, tapi hari ini kita bangga Ada ormasnya tetap istri omah, asasnya tetap pandasilah Omahnya benar-benar diriakan Allah berpahal Betuanya, timah pusarnya sekarang sedang berada di makhah Sudah beberapa perkara yang disinggigakan Jat mesum seks yang difitnahkan, sudah berhenti Kasus penelituan penistahan Pancasila sudah dikeluarkan Insya Allah kita doakan tak lama kembali ke Tanah Air Indonesia Sampai hari ini kalau saya ditanya Ustaz Somad, apakah Ustaz ikut mengatakan calon presiden ini Calon wakil presiden ini, calon ini Tidak, dimana-mana saya sampaikan Tunggu imam besar, Habib Rizik Syihab Allahu Akbar Makanya kalau ada yang mengatakan Tidak, sampai hari ini Sama Ustaz Adibit Ilham Ustaz Adibit Ilham ketika ditanya Ustaz, apakah Ustaz menjalankan nama ini, nama ini Tidak Apakah Ustaz Adibit Ilham Saya tetap menunggu imam besar Sedangkan Ustaz Adibit Ilham saja Yang besar, yang hebat Yang maaf, yang banyak Dia tetap menunggu imam besar Apalagi Ustaz Somad yang kecil, burus Saya tetap Kembalian tirau Untuk saya dengan Ustaz Adibit Ilham Soalnya untuk begini Dia begini Yang maaf bertanya, artinya apa? Saya tak tahu Tapi Ibu-Ibu sedih-sedih Bapak Ibu yang dimiliki Allah SWT Kita tetap menunggu komando dari ulama Siap menunggu perintah dari ulama Siap menunggu komando dari ulama Karena sebab itu, maka Jangan ada busta diantar Ini penting Ada orang sekarang yang dekat politik Tak penting Yang penting sahadat Sholat Zakat Wajib Cukup Politik bukan kurusat kita Betul? Atau belum dan betul? Yang penting sahadat Sholat Zakat Kuasa Haji Politik tak penting Biar lupa Biar lupa Orang bisa bersahadat Orang bisa sholat Orang bisa berpuasa Orang bisa layar zakat Orang bisa haji Karena politiknya Islam Betul? Betul! Tentangganya yang ikut PKI Ketika tertangkap Di bawah tempat tidur Mereka sudah disiapkan alat pencongkel Wijik mata Alat pencongkel Mencabut buku Mereka sudah nol Nanti kalau kami berhasil Menggulingkan negara ini PKI berkuasa Kami akan geret-geret Tak orang alir Itu anak-anak gadis Orang Islam Bagaimana mungkin Kita bersahadat Kalau kita dipuasai Oleh orang yang tidak Berduli Islam Oleh sebab itu Yang lima ini penting Sahadat Sholat Zakat Kuasa Haji Tapi kalau pemimpinnya Berduli kepada Islam Betul? Sahadat Yang kedua sholat Sholat Mana bisa kita sholat Kalau tidak ada pemimpin Memimpin sholat itu Mestilah pemimpin Yang bisa menjadi Imam sholat Makanya ketika di Madinah Yang menjadi imamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal Nabi Muhammad Yang menjadi imam sholat Abu Bakar Abu Bakar meninggal Umar Umar meninggal Uthman Uthman meninggal Mahdi Mahdi meninggal Hasan Hasan meninggal Hussein Hussein meninggal Muawiyah Mimpin negara Sekaligus pemimpin sholat Maka Ini adalah pemimpin Yang bisa menjadi Imam sholat Imam sholat Kalau bagusnya lagi Imam sholat juhat Tapi kalau dia tidak bisa Imam sholat juhat Imam sholat 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 juhat Sholat Sholat juhat Sholat juhat 2 rakan Sholat juhat Sholat juhat 4 rakan Itu bukan masalah Yang tidak di masalah Sholat juhat itu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim kalau sholat suhur Allah makanya banyak yang bisa sholat suhur tapi tidak bisa sholat suhur apa yang dimulaikan Allah SWT shahadat, sholat, zakat zakat juga bisa kalau ada politik Islam Ustaz Somant ceramah di masjid bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat nyaman akhirnya tidur semua tapi kalau bupati tidak perlu berbaik bupati kalau rakyatnya mau bayar zakat tidak perlu pakai ceramah, tak perlu berbaik cukup diambil saja peraturan daerah seluruh PNS Kabupaten ini bayar zakat potong atas sesuai dengan tanda tangannya kalau tanda tangannya ke atas, itu artinya zakat potong ke atas kalau tanda tangannya ke bawah, sudah masal ceramahlah saya di Meulabuk yang pertama kali mengundang saya ke Aceh adalah Meulabuk Aceh Pak sampai di sana saya pun ceramah saya dari Riau, kami di Riau, zakatnya cukup dengan peraturan daerah bupati bupatinya mengeluarkan peraturan PNS potong atas, selesai berapa perlihatan zakat kami di Riau, Kabupaten Siak Seritim Rapuna zakatnya 2015, sepuluh miliar sepuluh miliar yang maaf untuk bertahun, sepuluh miliar selesai acara pelajar, makan pas makan ada ketua pasnas, badan amir zakat nasional kalau mau gelapuk Aceh Pak berapa tadi Pak Ustadz, Riau, sepuluh miliar kami di Aceh Paran, lima belas miliar berdiam saya pelajaran penting kait Abdul Somali nanti kalau mau ceramah, tanya dulu disini Pak sudah itu saya lihat begitu kalau mau ceramah, tanya, disini berapa Pak? disini lima miliar, kami di Riau, sepuluh tapi kalau tanya, disini berapa? kami lima belas, ada cerita zakat dengan kekuasaan, bisa menolong agama Allah orang yang tak bersyahadat, bisa menjadi bersyahadat betul? betul masyarakat Aceh ini semuanya bisa bersyahadat asyadu ala ilaha illallah wa asyadu ala mu'mad rasulullah itu karena kekuasaan langsung rajanya masuk Islam semua rakyatnya masuk Islam siapa nama rajanya? saya sudah sampai ke mahkamahnya itulah Raja Malikul Salih Allahuakbar Malikul Salih masuk Islam sampai ke bawah Islam kalau sudah camatnya rajin sholat berjamanan sampai ke kades kadus RTRW kalau sudah bupatinya sampai ke camat-camatnya kalau sudah gubernurnya sampai kubat jiwa di kota kadus kades RTRW sampai ke bawah tapi kalau sudah dari atasnya kacau walau kalau kamu pilih hobi pengajian dibuat kardena dipanggil ustaz disiakan sosistim pengaji rakyat datang walaupun panas teri tidak tapi kalau hobi danglut bulan ini panggil ngeboy lopang-lopang lapang ngeboy bulan depan nyenang goyang digaji utus-utus semua bulan depan goyang patah-patah sudah dipor digegaji patah-patah hancur masyarakat inilah pentingnya politik nah setelah kita tentang sahadat cerita tentang sholat cerita tentang zakat kira-kira pemimpin politik yang penduli Islam itu penting apa tak penting? penting! ya Allah yakin tetap panas gini tak pula penting penting kebaikan yang diulihkan Allah puasa 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 lagi penting pemimpin pemimpin yang tak menulih puasa rakyat makan istri orang-orang dia cuyek saja mengadu orang Pak Bupakni Pak Caman Pak Gubernur Pak Presiden Pak Menteri Pak Anggota Kristatif tolonglah ini apa kata dia? menghormati orang yang tak puasa orang yang tak puasa pula disuruh menghormati tapi kalau pemimpin itu peduli maka dia kerahkan Satpol PP Polisi Kapolres Kapolsek turut siapa yang tak puasa klikkan nasi buku siapa yang tak puasa tangkap payung hukumnya mana? perda peraturan daerah dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore rumah makan tutup peraturan daerah nomor sekian Ustadz Selama mana mungkin? saya pergi ke satu kota saya tengok rumah makan muka muka rumah makan hanya ditutup bagian atas kepala tak nampak kaki nampak itu namanya rumah makan hancur banyak mereka enak makan tak mungkin saya datang ke rumah makan itu lalu ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maulah diajak mereka saya makan sahadat perlu politik sholat sholat kuasa perlu politik zakat perlu politik sekarang haji haji perlu atau tidak politik haji perlu bergantai dari keamanan pesawatnya daripada hadir ke jeda lalu kemudian bagaimana urusan visanya bagaimana kepedulian mencari rumah tempat tinggal hotelnya disana bagaimana keamanan jaman itu semua mesti ditanggung oleh politik tanggung jawabnya Ustaz jadi kalau ada orang mengatakan yang penting sholat, yang penting fasah, yang penting sakat, yang penting haji masalah politik tidak penting orang ini kurang fit orang ini kurang berjaya saya termasuk Ustaz yang mau bahas politik ada juga Ustaz yang tak mau bahas politik mengajar kita malam ini adalah masalah darah darah air, darah kipas, darah biladah, darah jerawat, darah bisul, darah nyamuk penting itu bukan tak penting pembahasan kita malam ini adalah masalah sabar innallahumma aswabirid anak gadis kita dilarikan orang sabar bini kita dilarikan orang sabar itu bukan sabar, goblok saya membahas masalah sabar saya membahas masalah tawakal saya membahas masalah darah air, darah lipas, darah biladah saya juga membahas masalah makanan halal tapi masalah politik kalau saya cena makbulan kuasa 30 malam, 1 malam ada saya khususkan pembahasan tentang politik Islam kita tidak lagi tinggal di kerajaan Nanggoro Ajeh dan Lusalam Samudera Pasai yang besar, yang hebat tidak lagi bercerita tentang Sultan Iskandar Mula, Sultan Malikur Salaid tapi kita bercerita tentang politik di zaman sekarang kita sudah menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia dulu kita sama, hanya punya kerajaan Islam kerajaan Samudera Pasai saya di Riau juga, kami punya kerajaan Islam kerajaan Siak Sri Indra Pula tahun 1725 300 tahun, nenek moyang kami punya kerajaan tapi tahun 1946 kami menggabungkan diri dengan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dulu kalau manti kerajaan, naik anaknya manti anaknya, naik cucunya naik cucunya, naik cicitnya naik terus tapi sekarang kami tidak lagi pakai sistem itu Sultan kami yang telah dilenamanya Sultan Salif Kasim namanya jadi airport airport Sultan Salif Kasim namanya dari universitas Universitas Sultan Salif Kasim Riau tidak lagi ada kerajaan sekarang kami pakai sistem demokrasi Ajeh juga pakai demokrasi apa makna demokrasi? suara berbanyak, suara Tuhan suara yang paling banyak, dia yang benar dalam demokrasi tidak dilihat benar-benar salah siapa yang paling banyak, dia yang paling benar siapa yang paling banyak, dia yang menang oleh suara itu, maka orang Islam tidak boleh golpuk betul? ibu, bapak, jangan sampai golpuk dalam pilkada maupun pilkabir nama beda pilkada sama pilkabir, Pak Ustaz pilkada kalau lupa tak jadi pilkabir kalau lupa jadi pilkada tak boleh lupa alhamdulillah, suasana suhu politik sudah mulai dingin pemilihan bupati, wali kota, gubernur sudah selesai tapi perjuangan belum selesai tadi Pak Ruslan M. Daud cerita bagaimana berpanas-panas datang panas, gloria datang dingin, hujan lebat di lapangan merdeka, gloria tapi kemudian selesai sudah, game is over, selesai tapi perjuangan belum selesai kenapa? kita masih memilih, masih ada lima lagi sampai bulan April 2019 siapa yang lima? Pak Bonik Mas DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat DPD presiden dan wakil presiden yang lima ini jangan sampai tidak peduli bapak, ibu, jangan sampai golpuk harus memilih karena dalam demokrasi one man, one choice satu orang, satu pilihan one man, one foot, satu orang, satu suara bawa paku dari rumah mana tahu di situ pakunya sudah dibawa balik ibu-ibu, tak perlu bawa paku karena ada busuk perni busuk pertama, bisikoroh musul di sudadal bisikoroh politik, cari, gila kalau kemarin, jalannya paling banyak, lima bubentur riau, jalannya empat paling banyak, ada lima gubernur Sumatera Utara, dua pilihan tak banyak tapi nanti jangan sampai kulir sing masuk ke dalam untungnya yang mana sebelum masuk, beriksa mata dulu baik-baik pergilah rumah sakit dokter spesialis di hati telinga hidup tenggolokan telinga juga penting dengar informasi baik-baik orang ini siapa, rekodnya gimana masalah dunia bagaimana benar baik-baik lihat dengan mata pandang baliho potongnya baik-baik sesuai tak gambar asli sama gambar baliho bagaimana mengatasnya tak ada orang menti sama tak baliho sama asli kalau sama, pilih kalau tak sama, menipu berarti ada pembohongan waktu Alhamdulillah selama saya tausiyah di Aceh ini baru inilah dibuat baliku saya senang azar maksudnya orang Islam harus peduli politik satu, dua, tiga ada Abi Zahrul ada Ustadz Walil Rahmi ada Ketua Sekretaris pada PKI aku, aku tidak tadi saya sebelum sampai kemari dipesankan oleh adik kelas saya waktu di Mesir namanya Tentu Amrullah Ustadz Soad Ustadz selang berada di Biran Biran adalah denyut nadi detak jantung namruh ajik tersalit pesantren yang paling besar dan ayah yang paling banyak seantrinya dimana berada di Kabupaten Biran ulama yang paling tua paling karismatik dimana berada di Kabupaten Biran nadi kami selalu kemari pagi di Mudi Mesra kesalahan mohon izin kepada Amu Budi mohon izin bawa pulang dari kemudian singgah ke Agud Tumin minta doa parokat beruntung Bapak Ibu tinggal di Kabupaten Biran anak-anaknya selamat masuk ke pendidikan agama ada doa orang tua saya saja datang dari Riau jauh datang minta izin minta doa Abu doakan saya Abu mohon parokat Abu beliau bacakan doa panjang lebar tempat ibu yang ada disini jangan sampai seperti ayah mati di lubung padi bagaimana ayah mati di lubung padi padi banyak tapi dia mati kelaparan meninggalkan dunia dalam keadaan tak mendapatkan barokah ulama datang belajar minta zikir minta doa minta barokah berselamat cintangannya bunuh dirinya kuliah kembiraan ulama' walau' ulama' 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 Surah walau' menyambil daripada ulama-ulama karismatik ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah memberikan berkah hidup mereka dipanjakan Allah umur mereka insya Allah lalu bagaimana tanggung jawab seorang muslim tentang masalah politik ini ke depan, benarkan baik-baik tengok baik-baik calon-calon ini sudah ada DPR kota, DPR keupatan DPR provinsi DPR pusat, DPR bawah pusat Ustaz maksudnya yang dikirim ke Jakarta ada pun yang bawah maksudnya provinsi kabupaten kota jam kecamatan belum lagi ada lalu kemudian kita berpemilih bulan April 2019 oh silahkan 10 bulan lagi waktu berjalan tidak terasa oleh saudara buktinya mana tak terasa saya punya celama dari jam 10, sekarang sudah jam 11, 30 menit saya sudah penang panas lama juga kelas ya kenapa Ustaz selamah disitu? kalau saya selamah disitu tak nampak nanti ini kan termasuk Ustaz yang buang hati terpukat terpukat salam tapi saya lama-lama disini Pak Ustaz ini mau lama-lama disini Ustaz ini gapal lama-lama disini Ustaz ini setelah kita kepanasan tak telah saya diperhatikan tapi mau Bapak Ibu yang diperhatikan Allah SWT artinya apa? kepala kita panas setelah suasana politik tapi hati kita tetap sejuh sejuh apa yang menyejukkan hati ini? dengan banyak bersikir mengingat Allah hati menjadi tenang apa yang bisa menenangkan hati ini? yang bisa menenangkan hati tak lain tak bukan adalah dengan membaca Al-Qur hari kita tadi baca Masya Allah pertama dibacanya pakai kiraat Hafs dari Imam Asif itu namanya kiraat Hafs dari Masif habis itu dipilih lukannya kiraat luas wabukir hujungnya eh itu bukan dia dari Jakarta orang Betawi memang begitu punya kiraatnya artinya apa? orang Aceh ini pandai membaca kiraat Al-Qur'an yang pertama menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia karena waktu Indonesia belum ada abad 17 300 tahun sebelum Indonesia ada dia sudah menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafi nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafi nama pertama dari bahasa Arab ke bahasa Melayu orang yang pertama menerjemahkan Quran namanya Syekh Abdur Ra'uq As-Singkiri Syekh Qur'ala orang Aceh Allah Allah jadi kalau ada orang Aceh tak bisa baca Quran pindahlah dari provinsi Aceh saya dikepakan kenapa? karena ke dalam bahasa Aceh orang yang pandai baca Quran disebut Aceh negeri Darussalam dar kampung salam keselamatan kalau sudah disebut Darussalam rumah keselamatan dulu empat kerajaan Melayu mau dipangkap oleh Melayu mau ditambil oleh Melayu mau dirapas oleh Melayu tapi kemudian Melayu tidak berani kenapa? karena di bawah naungan kerajaan Aceh Darussalam tempat keselamatan Alhamdulillah berapa kali saya ceramah ke Aceh belum pernah saya diganggu belum pernah saya diusir belum pernah saya ditekan belum pernah saya diintimidasi saya selalu disambut dengan macam-macam lebih sepuluh kali saya disambut dengan rencong berikut ini penyerahan rencong kepada Ustadz Abdul Somad apa efeknya saya membawa itu tak boleh masuk ke sawat pas masuk tak boleh tak akan dipegas 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 tapi dia dimiliki Allah SWT saya ceramah di tempat lain boleh lo masuk sudah disuruh pulang diusir ceramah pula saya disana disambut pakai perehu pulang luar Sumatera Utara dengan masuk Sumatera Utara tapi dihati saya disambut dengan selamat pada shalatullah salamullah ala qaha rasulillah saya pula disambut pakai baju topi Aceh pusar ke atas selama ini saya cuma nengok di TV tiba-tiba dipasangkan ke kepala saya di pasangkan baju tradisional Aceh ditudukkan bersanding dengan Habib Novel kedua kami Masya Allah dalam hati saya ini datang orang berbisik Ustadz Somad yang pakai baju ini dua kemungkinan yang pernah berpuasa yang pernah berpuasa raja-raja Islam yang pernah berpuasa raja-raja Islam samudera pasai tapi juga jangan lupa setelah zaman politik demokrasi intahlah sekarang yang memilih pemimpin-pemimpin kita apakah pecanu narkoba perampok bisa menjadi anggota legislatif bisa siapa bilang tak bisa siapa bilang tak bisa bisa kenapa dia bisa karena dalam dunia demokrasi perampok akan memilih perampok betul pecandu akan memilih pecandu tidak mungkin pecandu memilih Ustadz karena Ustadz selalu membuat dia sakit hati narkoba harap narkoba harap narkoba pancuk rupanya maka mereka mengatakan jangan pilih Ustadz nanti kalau dia naik di pancuknya oleh sebab itu dalam dunia demokrasi suara terbanyak suara Tuhan suara terbanyak ada sepuluh orang sekarang kita pakai demokrasi ada sepuluh orang sekarang kita pakai demokrasi suara terbanyak suara Tuhan yang satu ngajak sholat ayyalah sholat yang sembilan ayo main gablek mana yang mana? satu orang sembilan sembilan tapi kalau yang sepuluh orang ini diisi dengan pengajian 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 akhirnya yang sepuluh orang ini ngaji akhirnya yang sembilan ngajak sholat ayyalah sholat kata sembilan orang yang satu ngajak ayo main gablek siapa yang menang? yang sembilan yang menang? yang sembilan yang menang? maka menjelang bulan April jangan heran kalau kita terus mengenasi sekarang bulan Juli Agustus September Oktober November December January Februari Maret April sembilan bulan lagi sembilan bulan sepuluh hari lahir siapa yang akan lahir? pemimpin-pemimpin yang sudah nasi gaji 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 betul? orang mungkin akan bertanya kenapalah acara di period ini dipuat siang kenapa dipuat siang panas begini? mungkin orang akan menjawab karena jadwal Ustaz Sholat adanya cuma waktu panas bukan sebenarnya ini mau menunjukkan ini pasukan panas ini adalah pasukan inti yang luar biasa kalau penajian malam ramai kemalen waktu penajian malam ramai melimpah biasa malam ramai biasa kenapa? tak semuanya diak ngaji habis nonton bola tapi ini di malam pagi semua yang nonton bola dari malam sudah tidur pagi di kamar-kamar mereka tidur siang panas orang sudah menduga ala panas tapi begitu itu ini lolos yang datang ke majelis yang segini siang begini orang yang sudah lulus fit and proper test ini pasukan pasukan inti semua inilah yang akan berjuang memilih anggota legislatif kota kabupaten provinsi pusat presiden wakil presiden pasukan inti ini satu orang akan mengajak 100 orang maka sekarang yang paling berpengaruh ini dibagi dua yang ini ibu-ibu saya tanya dalam dunia demokrasi siapa yang paling berpengaruh bapak-bapak apa ibu-ibu ibu ini suara kan suara terbanyak suara Tuhan dalam dunia demokrasi yang paling berpengaruh bapak-bapak apa ibu-ibu ibu suara terbanyak suara Tuhan pakai yang menang ibu-ibu sekarang pengaruh ibu-ibu dipengaruhi Kalau saya cenamah ke 100 bapak-bapak Yang mendengar cenamah saya dari antara yang 100 itu cuma 50 Yang 50 lagi sedang naik ke langit ke dunia Dari yang 50 itu Yang berani mendengarkan cenamah itu membawa istrinya ke rumah tinggal 20 Yang 30 tak berani karena dia anggota ikan dan suami tak beristir Dari yang 20 itu Yang istrinya mau mendengar tinggal 10 Yang 10 lagi tak berani Dari yang 10 itu Yang mau mengamalkan tinggal 5 Maka ceramah kepala 100 bapak-bapak tinggal Beda dengan perempuan Kalau saya ceramah kepala 100 perempuan Maka perempuan itu akan pulang ke rumah Dipengaruhinya 100 suaminya Menjadi 200 Yang 200 itu akan dipengaruhinya 100 anaknya Menjadi 300 Yang 300 itu akan dipengaruhinya 100 menantunya Menjadi 400 Yang 400 itu mempengaruhi cucunya menjadi 450 Gak ada yang sedang menantunya Kita ngitungnya gak boleh kita buka-buka Harus jujur Artinya apa? Ceramah ke 100 laki-laki tinggal 5 Ceramah ke 100 perempuan menjadi 450 Kalau begitu Dalam kedepan Siapa yang paling banyak dipengaruhi oleh jurkab-jurkab Lagi-lagi apa berubah? Wasfad Akan ada yang memberikan jilbab Betul Akan ada yang memberikan wirid surat yasin Akan ada yang memberikan repana Godaan-godaan kepada ibu-ibu akan datang luar biasa Sekarang belum terasa Nanti kalau sudah saya pergi Baru apa ibu ingat? Kalau sudah tidak terasa Terasa Betul kata Ustaz somat kemarin Betul Pak Ustaz Betul Pak Ustaz Kami yang paling banyak dipengaruhi Kenapa ibu-ibu bisa mempengaruhi laki-laki? Karena semua kunci ada di tangan ibu Termasuk kunci kamar Dan bapak-bapak paling takut tak bisa masuk kamar Akhirnya Papa harus milih ini Kalau papa tidak milih ini Saya bicara seterusnya Ini ke depan kuat biasa 9 bulan ke depan Pengaruh-pengaruh politik Terhadap rumah tangga Tapi jangan gara-gara dipeda pilihan Lalu bapak-ibu menjadi bertengkar Maka judulnya dibuat hebat Merajut indahnya kebersamaan Dalam berpolitik yang Islam Sampai ini Sudah 40 menit Tadi saya dipesankan Ustaz selama 45 menit Sisanya 30 menit Menjawab pertanyaan Ustaz selama dari jam 10 sampai 10.45 Habis itu sampai 11.15 Barulah kemudian Ustaz jawab pertanyaan Jadi 1 jam 15 menit 75 menit Setelah itu kita akan makan siang bersama Di rumah masing-masing Datang Ustaz Fadil Rahmi Tumpuk dulu Nampak muka-muka Kepanasan kan Ini orang asli piren Asli piren Kalau tak percaya Belah lah adanya Itu piren Bata Ustaz Fadil Kalau kepanasan sudah disiapkan Kau mandat kebakar Baik Apa hukum Tukar kuling Tanah wakaf Rugi lah Tanah wakaf Dibunuhkan Kepanasan kuling Siapa mau Boleh tidak Tanah wakaf itu digantikan Jadi ada Tanah wakaf Di kotakku Fahkira Datang Tanah wakaf Ini Dialihkan Ke pimpin kota Musjid ini Dialihkan ke pimpin kota Yang ini Dirobah menjadi pasar Pasar kota Tufah Itulah dalil Boleh mengalirkan Tanah wakaf Dengan syarat Tidak boleh Gantinya rugi Mesti gantinya pun Tung Gantinya mesti Lebih baik Tapi kalau tidak Menjadi lebih baik Ini musjid Ditunang kota Tiba-tiba Mau ditukar Dijadikan Di situ pasar Mall Dijual kepada orang Yang tidak beriman Lalu kemudian Musjid Diletakkan Di pinggir Sampai jam Malam Tidak ada Salat suhu Kamping sama ayaman Dikada di situ Maka ini tidak benar Dan sekarang Republik Indonesia Sudah membuat Namanya Undang-Undang Wakaf Bapak Ibu Yang sudah Melakafkan tanah Musjid Ada empat Konsul Bapak yang berwakaf Bapak menerima Wakaf Ada tanah Wakaf Ada hijab Ada kobul Empat lukur Wakaf Yang berwakaf Yang menerima Wakaf Tanah Wakaf Hijab Kobul Aku wakafkan tanah ini Kepada engkau Dunai Siapa yang menyaksikannya Pegawai kantor KUA Nanti kalau Bapak izin Pada Ibu Saya mau ke kantor KUA ya Ibu jangan nangis Dia bukan mau nikah lagi Dia mau Ngurus Surat Wakaf Bapak Ibu yang belum Ngurus surat Wakaf Buatkan Kata Iqra Wakaf Cepat Satu jam Saya sudah Kutus Kata Iqra Wakaf Supaya Anak cucu Tidak Menggungkan Surat Surat Wakaf Kenapa Banyak orang Mujuan dulu Berwakaf Diwakaf Banyak tanah ini Karena tanah itu Terlalu tempat Jimpong Anak Setelah Zaman berganti Tanah yang dulu Tak laku Berdiri Malu-malu besar Akhirnya Tanah Harga Meledak Dari Sejuta Lima juta Akhirnya Anak cucu Menjual Tanah Wakaf Nah Subillah Supaya Jangan Segera Uruskan Tanah Wakaf Anda Proses Pertama Bapak Yang berwakaf Bapak Yang nerima Wakaf Tanah Wakaf Ijab Mokul Disaksikan Pak Tua Urus Akta Ikran Wakaf Bawa BPN Badan Pertanahan Nasional Keluar Akta Ikran Wakaf Keluar BPN Tidak Bisa Dikaguh Bukan Jangan Lagi Ada Tukar Tukar Kuling Di antar Dari mana Mudari Muslimah Bidari Bagaimana Seorang Sedang Solat Dalam Kada Acak Isha Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Boleh Tidak Sedang Menangis Solat Itu Menangis Boleh Kata Nabi Kalau Kamu Baca Quran Menangis Kalau Kamu Tidak Bisa Menangis Tabaku Buatlah Dirimu Menangis Makanya Imam Masjidil Arab Waktu Solat Menangis Kenapa Imam Masjidil Arab Menangis Rupanya Dia Sedang Membaca Ayat Ketika Kulit Kulit Mereka Gosong Melepuh Dalam Api Leraka Kami Ganti Dengan Kulit Yang Baladu Melepuh Gosong Terbakar Kami Ganti Dengan Kulit Yang Baladu Melepuh Gosong Terbakar Begitulah Dalam Teraka Jahannam Berapa Lama Kulit 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 Menangis Imam Masjidil Alam Orang-orang Makkah tentu menangis Yang ma'ah haji Indonesia pun menangis juga Selesai sholat ditanya Kenapa kau menangis? Kenapa betul buku? Makanya yang paham bacaan Quran di Masjidil Alam itu cuma orang Aceh Karena orang Aceh yang pertama menerjemahkan bahasa Quran Kedalam bahasa Melayu Namanya Syekh Abdur Ra'ub As-Singkili Syekh Kuala Dalam bukunya berjudul Tarjuman Al-Ustaz Dimanakah kita membayar zakat Kalau kita merantau Di tempat kita lebaran Atau di kampung aman Ambil zakat dari orang kampung Serahkan kepada yang meskin disitu Merantau dari Sumatera Utara Cari makan di Biren Maka bayarkan zakat di Biren Kenapa? Karena harta ini diambil Diperoleh disini Maka mendapatkan berkahnya disini Lalu kalau diserahkan ke Baitul Mal Maka Baitul Mal boleh mengalihkan zakat Dengan syarat tidak boleh lebih dari cara kosor sholat Kosor sholat itu berapa jauh? Sekarang Biren yang merantau di Kuala Lumpur Bayar zakat di Kuala Lumpur Sistanya bawa balik ke kampung alaman Apakah 70-30 Apakah 60-40 Dan 60 bayar di Kuala Lumpur Yang 40 bayarkan di Biren Supaya dua-duanya dapat Masyarakat kampung alaman dapat Yang di tempat perantauan dapat Kuala Lumpur tak perlu lagi Pak Ustaz Di sana sudah kaya-kaya Semua sudah dapat Oke Dibawanya Kenapa? Karena boleh membawa lewat Jarak kosor sholat Dengan syarat sekelilingnya Sudah dapat Sudah dapat Masyarakat Biren yang merantau Ke Kuala Lumpur, Malaysia Di Selangor, di Perak, di Kedah Lalu kemudian balik Membawa sapi Boleh Karena di sana Orang sudah makmur Kaya layak Bahkan di beberapa tempat Di kota besar Mereka tak lagi mau makan kami Takut terhadap tinggi Di betes, 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 kolesterol Dan tumpolnya Bahkan mereka banyak Mati yang ada kami Dan itu kenapa mati? Makan kami Dan itu kenapa mati? Bisa itu kami Bagaimana cara menasehati Anak laki-laki yang sudah dewasa Belum menikah Untuk sholat fardu Karena sudah setiap hari Saya desa hati Belum juga sadar Malu Aulalakum Bersolah Suruh mereka sholat Berhubat Nah usaha Anak-anak yang umur 7 tahun Suruh mereka sholat Kalau sudah lewat Waktu ribu Umfir Asroh Umur 10 tahun Di pukul 7 tahun Disuluh 10 tahun Di pukul Lewat dari itu Diusir dari tua Nah usir Bagaimana menasehati Orang Saya sebagai orang tua Menasehatinya lagi Setiap hari Saya selalu berdoa Untuknya Doakan Doa ibu Tak pernah ditolak Allah Maka ibu Doakan anak Di sudut terakhir Allahu Akbar Sholat hajat Usul Suhli sunnah Al-hajat Guara Kan Supaya anak Lajahku Mau sholat Ya Allah Allahu Akbar Disuluh Telah Doa Tapi jangan Diucapkan Ibu Dalam haji Ya Allah Ah, anak ajang kunyaku sudah tak tahu lagi ya Allah. Tak juga dia mau sholat. Kena sampai kami telah menyolatkan dia. Bukakan pintu hadirnya. 9 bulan 10 hari ibu mengandung dia. Menerlil darah ibu dalam darah dia. Karena ibu susukan dia 2 tahun. Mudah-mudahan membukakan pintu hadirnya. Apakah saya masih berdosa kalau anak saya belum mendapatkan hidayah? Mendiri anak sampai dia lahat. Berapa banyak ibu-ibu memandungkan anaknya 2 kali. Dulu dimandungkannya waktu kecil. Memandungkan jenazahnya juga dia. Ibu memandungkannya waktu kecil. Nanti kalau dia mati dulu ibu juga memandungkan dia. Ibu juga yang membisikkan ketelinga dia. Lah ilaha illallah. Tidak ada alasan tidak menjadi anak. Selangkah lagi bapak mau masuk surga. Tidak jadi masuk surga. Karena membiarkan dia membuka awal. Karena membiarkan dia bercadu narkoba. Karena membiarkan dia tidak sholat. Ibu mulut tidak pernah berhenti bercakap. Kalau sama siapa pulang ke berapa. Jalan sama siapa motor kemana. Kunci mobil dimana minyak. Kemana minyak bukak kemana. Ketika ibu berhenti merepet kiamat sudah terjadi. Tidak boleh. Tidak boleh. Datang anak paja ke rumah. Kamu siapa? Mau bawa anak gadis ibu. Sudah nikah apa? Belum. Buka dari sana. Nanti ibu datang kembali. Ada ibu, ibu. Tugas, tutup. Terus datang anak paja. Buka di sana. Lupanya disuruhnya pergi. Keren datang naik ojek. Keren datang naik fortune. Silahkan. Ibu dan bapak yang membiarkan anak duduk di ruang tamu. Nah, duduk di sini ya. Papa sama mama mau nonton TV ke belakang. Nah, duduk ya. Itu sama artinya. Silahkan bersinar. Terus saat ini otaknya kotor. Dia cuma datang bertamu kok. Berawal dari pertamuan. Berlanjut pada pertemanan. Berlanjut pada perbuatan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bapak harus tegas. Ibu juga harus kompak. Pak, kami pergi sebentar ya. Makan mie ayam. Tidak. Kali aja. Tidak. Nanti kami belikan bapak sulungkus. Ampeng ilah. Bapak sama ibu harus kompak. Kita harus bersama. Papa sama mama. Kita tidak izinkan. Tidak. Pak, kami belikan mie ayam. Jangan kan mie ayam. Pakai pak sulung tetap-tap. Tidak. Nah, bang ibu. Kasihlah bang. Kita dulu lebih parah. Pilih membuat kerusakan kekacauan. Bapak sama ibu kalau sepakat menjaga anak-anak gadis kita. Tidak. Tidak. Jangan tergustah. Apa hukumnya melihat tutorial pembuatan kuih? Kemudian ikut hasil tutorial kita jual. Boleh. Karena tutorial yang sudah di-upload ke internet itu adalah gratis. Berikut ini cara membuat polu. Masukkan tepung dan blenders. Masukkan mentega, tiga sendok nasi. Tuh. Habis itu, habis itu di-upload. Setelah lima menit di dalam oven, buka oven Anda. Anda akan beri saat polu pengampang. Tidak lupa. Tidak lupa. Lupanya apa bulan dia? Dua, tiga hari. Tapi carilah tutorial yang islami. Politiknya islami. Tutorial polunya juga islami. Kenapa? Karena banyak tutorial yang tidak islami. Ambil telur ayam, cepok. Ambil telur ayam, cepok. Ambil telur ayam, cepok. Adon-adon. Telur ayam tadi cuci. Patutlah kuihnya enak. Lupanya bercampur dengan cirit ayam. Tapi kalau tutorial islami, tutorial polu islami. Saudara-saudara muslimah sekalian, cuci dulu telur ayam. Karena telur ayam keluar dari lopang pantat ayam. Bersatu dengan tai ayam. Tidak dicuci, baru. Masukkan. Baju cuci tahan. Ini, coba lihat tutorial. Cara memasak bakwan. Kuku panjang. Pagi kutek hitam. Di atas kutek hitam, di bawah. Black turkey. Nah. Saya kalau melihat perempuan kuku kiri panjang. Kusak bakwan. Patutlah enak. Ih. Bawanya-bawanya begini. Saya kalau melihat perempuan kukunya panjang sebelah kiri. Dua pertanyaan saya. Pertanyaan ceboknya gimana? Yang kedua kalau dia masak makanan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang pandai coba buat tutorial masak bakwan bolu islam. Jadi kita semuanya islam. Banyak orang sekarang kuasanya islam. Solatnya islam. Tapi makanannya tak islam. Solatnya islam. Politiknya tak islam. Nanti akan datang kita buat lagi judul celama. Meranjut indahnya kebersamaan dalam paruan yang islam. Apa hukum pakai parfum minyak rambut yang mengandung alkohol? Alkohol bukan pasar. Pendapat pertama Saudi Arabia. Ulama Saudi Arabia mengatakan alkohol haram. Dalilnya. Innamal khamru wal-maisir wal-ansar wal-azlam. Rijisun najis. Alkohol najis. Kena baju, kena ketia, kena pakaian najis. Tak boleh dipakai. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Kata dia alkohol tidak najis. Maka alkohol boleh dipakai. Karena alkohol bukan najis. Tapi racun. Poison. Racun. Berarti begitu boleh dipakai. Kenapa begitu? Dalil pertama. Ketika turun ayat Khomar. Sahabat Nabi menumpahkan Khomar di jalan-jalan kota Madinah. Nabi tidak melarang. Seandainya Khomar alkohol di pun najis. Pasti Nabi melarang. Karena kaki sahabat memijak. Mijak itu di bawah masjid. Kenapa banyak mereka yang tidak berkesedal. Dua. Pendapat menandakan ini tidak. Najis. Alkohol tidak najis. Kenapa begitu? Karena makna najis di situ. Maksudnya bukan najis na'ini. Tapi najis maknawi. Minum Khomar itu berkuatan najis kotor. Bukan berada najis. Keserah mau pakai pendapat ulama sahabat Nabi. Atau pendapat sehatnya sokong. Ustaz Shomar pakai parfum. Pakai alkohol. Tidak. Saya tidak pakai parfum alkohol. Parfum saya non-alkohol. Tapi obat ketiak pakai alkohol. Obat ketiak tak ada yang tidak pakai alkohol. Kalau diores. Bagaimana cara membedakan ada alkohol dengan tidak. Sabukan ke tangan. Sabukan ke leher. Kalau terasa dingin, sejuk, perih. Ada alkohol. Nah. Ini tentang masalah kukup alkohol. Apa hukum menampil sendal orang ketika wudu? Masuk ke masjid, ada sendal orang. Lalu kita pakai sendal dia. Karena sendal kita, sendal kulit. Takut, nanti lekak sendal dipik-pik dipik dipakai. Habis berudu, balikkan lagi ke tempat yang sama. Bapaknya dia tahu. Jangan. Kita bawa ke mana-mana. Kasian lah dia. Tapi kita kan tidak izin pausat wolf. Wolf artinya sudah mencoba tradisi kebiasaan. Bila merubikan orang. Hanya segera memakai dia. Tapi kalau orangnya wahak, takut dia. Apalagi mana tahu orangnya tiba-tiba keluar. Rupanya dia sesak kecil mau cari sendal. Oleh soal itu kalau dia wahak, dia jaga. Apa hukumnya mengambilkan kum yang tumbuh sendiri di sawah? Siapa yang menanam tanaman di suatu tanah, namanya iqya ulmawan. Menghidupkan tanah. Maka otomatis tanah itu milik dia. Itu menurut hukum kita. Tapi hukum ini tidak bisa kita pakai sekarang di Indonesia. Kalau ada tanah kosong, kita tanam. Bisa jadi punya negara. Bisa jadi punya orang. Kalau kita tanam, datang orang. Siapa yang menanam? Maka ini milik dia. Siapa? Lalu sebab itu maka ada tanam-tanaman yang tidak ditanam orang. Tumpuh sendiri. Di tanah yang bukan milik orang. Maka itu hukumnya al-asluqid asliya al-ibaha. Hukum segala sesuatu adalah ibah. Boleh halal. Sampai ada tali yang mengharapkan. Jamur. Ini terkotak. Hukum jamur. Kenapa tak kau ambil? Tak ada lapin halangnya. Duduk di... Duduk orang di perjalan. Secara biasa orang lain. Bagaimana hukumnya mengambil uang bank kredit Arab ribat? Berakhirlah ke bank syariah. Saya letakkan SK saya, Pak Ustaz. Arab. Bebunga. Arab. Bank syariah. Bank yang berhasil menopak dari bank konvensional ke bank syariah. Provinsi pertama adalah Angro, Aceh. Allah berhubung. Bahkan saya mendengar kawar sebuah bank konvensional yang ada di Aceh. Akan dialihkan semuanya ke syariah. Ini Aceh menjadi model yang ditiru oleh provinsi lain. Bagaimana hukumnya perempuan menjadi anggota Dewan? Boleh. Ibu-ibu yang mau menjadi anggota Dewan? Boleh. Dengan syarat dan ketentuan berlang. Kertama, izin suami. Tapi suami memberikan izin dengan ikhlas. Banyak juga suami sekarang terpaksa. Bang, tolong tangan-tangan. Kalau tidak... Yang kedua, Kalau ibu nanti jadi anggota Dewan, Jangan bersolek-solek jadi liat. Dipakai tumit 5 cm. Bagi ke kantor. Tidak tahu kita hitam. Tiba-tiba menengok senetron ke Korea. Muka putih, tangan hitam. Dipakai di stik 3 cm. Tiga, Danan meninggalkan kewajiban sebagai istri. Suami sudah tinggal. Anak-anak sudah menikah. Dan ibu pula orangnya baik. Dia berpandang. Ahli dalam bidang politik. Calonkan diri. Ibu, ingat. 30% porsi perempuan Untuk jadi anggota Dewan Islapu. Daftarkan. Jangan tentu rekamnya. Nanti kita keluarkan video. Semua perkara bergantung pada niat. Bagaimana pendapat pausa? Itu tak bisa ditabar lagi. Itu hadis nabi. Naman al-a'malu min niat. Segera naman dengan niat. Hari ini kita berkumpul di panas-panas terakhir ini. Kalau niatnya bukan karena Allah. Jadi sampah. Mudah-mudahan semua yang ada di niatnya. Saya kena Allah. Amin. Bika berubah menjadi ibadah. Bustad tolak doakan kakak kami. Lumpuh tiga orang. Sudah berpaling di tempat ibu bersajar. Nah, awalnya. Bismillahir syafi'i. Dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahir kafi'i. Dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahir wafi'i. Dengan Allah yang menaikan janji. Bismillahir wafi's Allah. Bismillahir wafi'i. Bismillahirrahmanirrahim 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 Bagaimana harta hasil 2-1 Pak Ustadz? Arab Sekarang sudah tauat Apakah boleh dipakai? Tetap Arab Kalau Ustadz dikasih setengah Arab Hadisnya Pak Ustadz Tak percaya sama saya Pertama Wa amfiku berimfa'lah Wa amfiku berselukahlah Wa amfiku berwakaplah Min taibat Yang baik-baik Hasil sabu Tak baik haram Inna Allah taibun Allah maha baik La yakabalu illa taibban Allah tak menerima kecuali yang baik Saja Duit sabu dibawa ke maka La baik Allah La baik Allah Apa kata malaikat La baik Kalau tak dapat haji mabur Karena penangkat pakai duit sabu Hati Tidak ada perubahan Dulu Bapak Ustadz sebelum haji Keselena pendek Udah balik haji Tak keselena semua sekian Tolong jelaskan apa yang dimaksudnya Islam Nusantara Islam Nusantara Kata Profesor Doktor Ali Mustafa Yaakob Adalah Islam yang ada di Nusantara Itulah arti Islam Nusantara Islam yang ada di Nusantara Nusantara maksudnya Asia Tenggara Adalah Islam yang dibawa dari Arab Semuanya pakai sorban Syekh Asim Asnari pakai sorban Syekh Ahmad Dahlan pakai sorban Syekh Asim Asnari pakai jenggot Syekh Ahmad Dahlan pakai jenggot Jadi secara kultur budaya Tak ada perbedaan Bedanya Ulama-ulama kita juga hebat Ada ulama yang besar yang hebat Pernah menjadi imam di Masjidil Haram Namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Mingkala Mingkabawi Minangkala Orang Sumatera Ada ahli taksir di Makkah Namanya kitabnya Marah Labi Fikasfi Ma'anil Qur'anil Majid Nama penulisnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan Orang Bantan Ada ahli hadis Rektor Darul Mulum Makkah Orang Islam dari Nusantara Namanya Syekh Muhammad Yajid Al-Fadani Fadani Artinya Fadani Sumatera Barat Jadi maknanya Islam Nusantara Gulama-gulama Islam Yang berasal dari Nusantara Begitu kata Profesor Dr. Ali Mustafa Ustaz Apa hukum minum obat pelancar haid Sedang sudah telat satu bulan Apa hukum minum pelancar haid Al-Aslufid Asyat Al-Ibah Hukum segala sesuatu boleh Kalau tidak menimbulkan motoran Dan tetap bertanya kepada dokter spesialis Dokter Ini kalau saya minum pil ini ada tak efek? Ada Baik Bisa lancar Apa hukumnya boleh Apa hukum pakai Kabi? Pak Ustaz Kabi ada dua macam Pertama Tan Zimon Nasal Mengatur kelahiran Dua tahun sekali Tiga tahun sekali Tiga tahun sekali Empat tahun sekali Lima tahun sekali Boleh Tapi kalau Sekali Kabi Tak punya anak Sampai mati Tak boleh Namanya steril Steril Paham Pasektomi 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 harap Laki-laki yang dipasektomi Putus Tak bisa lagi di samping Ada yang mencoba menyampungnya Pakai selesipan Tak bisa Itu lagunya Putus Tak bisa di samping Putus Tak bisa di samping Oh my god Ada pun yang pakai Dua tahun sekali Tiga tahun sekali Empat tahun sekali Dua tahun Punya anak Tiga tahun Punya anak Ini kisahnya True story Ibu-ibu sudah punya anak Lalu dia tidak mau punya anak lagi Steril Steril Tak bisa nanggung Tiba-tiba Dua anaknya mati Meninggal Akhirnya Tak bisa lagi Kata dokter Ibu sudah steril Tak bisa nanggung Akhirnya si ibu pernah nanggung Suaminya senyum Kenapa senyum Kenapa senyum Kenapa Sebab itu ibu-ibu Jangan steril Yang sudah steril Pas Mohon doanya Ustaz Semoga kami yang belum punya Dan masih satu anak Supaya diberikan Keturunan yang banyak Dan sholih-sholihah Walara Hanziban Illa Sawajetah Walara Iban Illa Anjabetah Saudara-saudara kami yang belum punya anak Berikanlah anak yang sholih-sholihah Ya Allah Gimana hukumnya orang yang duluan hamil Daripada menikah Lalu dapat si belakunya dinikahkan Nikahnya sah Menurut masyarakat ini Perempuan hamil Lalu dinikahkan Nikahnya sah Tapi setelah anak lahir Muncul empat efek Yang pertama Anaknya lahir Tidak boleh pakai pin bapaknya Lalu pakai pin makhluk Karena nasabnya Nasab Ibu-ibu Dua Kalau anak itu lahir Laki-laki Setelah itu lahir Adiknya perempuan Perempuan Si abang ini Tak bisa jadi wali Bagi adik-adiknya Karena mereka Sudara seibu Sudara seibu Tak bisa jadi wali Tiga Kalau si bapak mati Anak ini tak dapat harta warisan Karena mereka tak ada hubungan nasab Ampat Kalau anak ini gadis Laki-laki Anak ini gadis Perempuan Nanti si bapak Tak bisa jadi wali Jadi saya tak bisa jadi walinya Tidak Tapi rambutnya sudah diperiksa dah Jadi Dede saya Dede tak laku mas bro Karena Ini anak kaya Bukan anak Tak laku saya apa Kamu cobro sepuluh kali ya Tidak mau sekitar Tidak mau memaksa Kalau itu Jagalah anak-anak gadis kita Mudah-mudahan anak-anak gadis Adikku Yang hadir di majlis ini Dijaga Kalian sampai menikah Insyaallah Yang lajang-lajang Kalian jaga kehormatan Perempuan ini adik kita Perempuan ini 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 Kita hormati mereka Perempuan Bagaimana kalau anak kita Jadi Sejak saya hijrah Dalam sholat saya sudah teratur Busuk Banyak sekali godaan Dan cobaannya Pak Ustaz Yang namanya masuk surga Yang cobaannya berat Makanya hanya surga Kalau ringan Dia kipas angin Sedangkan mau Dapat kipas angin Pake air Dia panas Mintaanku Kenapa lagi mau masuk surga Terkadang terintas di pikiranku Keluar keinginan saya Terlebih dalam sholat Apakah dengan pikiranku Ini saya berdosa Selama masih dalam bentuk Pikiran-pikiran Keluar di mulut Allah memaafkan Tapi kalau terlintas Macam-macam Segera istighfah Makanya kadang bapak-bapak Sudah duduk Tadang angin tak duduk Astaghfirullah Sudah duduk Duduk Astaghfirullah Tonton di sini dan tanya Kenapa bang? Ingat malam anti Lalu Terlintas macam-macam di pikiran Segera istighfar Astaghfirullah Kapal baraya Astaghfirullah Minal fataya Sekarang saya sudah memperbaiki diri Pak Ustaz Alhamdulillah Agar jodoh saya juga memperbaiki diri Alhamdulillah Menjaga pandangan Tapi Ustaz bagaimana menuntutku datangnya? Jangan dicunggu Jangan dicunggu Usaha Tadi saya duduk Diberikan air minum botol Diberikan kue Itu memang punya saya Dicerita masalah jodoh publik Sama macam makanan Itu memang untuk saya Tapi kalau cuma saya tengok aja Bisa masuk mulut saya Mesti dibuka kubus Dia masuk Bismillah Kalau memperbaiki diri Kalau kita tidak akan menuntutku Tidak ada yang akan menuntutku Tidak ada yang akan menuntutku Begitu juga jodoh Harus ditoloh baru dia jatuh Dekatilah Pak Ruslan Ada yang tahu Pak Pak ada tak stok-stoknya? Dekat di Pak Netul FBI Pak Netul Ada tak anak-anak FBI Dekat-dekat-dekat Dekat di Ustadz Valil Rahmi Paling banyak stoknya Abi Abi Karena yang lanjang-lanjang Yang akan datang bertentang-tentang pencantik sendiri Minang anak lagi Seorang Yusirnya Pak Aku ingin minang anakmu Dan membawa sedemur cinta Makan Jogah cinta Bawa tokoh-tokoh Mas Tadakad bawa karbun, bawa Ustaz kita, bawa tapi yang bawa saya bawa saya dan bawa saya yang ditirinya gak bercanda contoh, Ustaz boleh tak mengganti wasiat orang tua yang sudah meninggal contohnya, sama anak ayah tanah kebun tentu tanah kebunan keluarga tapi salah satu anak mau mewakafkan tanah tersebut untuk orang kampung, tak bisa wakaf tak bisa diwakaf ini wakaf keluarga kalau mau wakaf itu wakaf menjadi orang kampung bagi harta walisan jatah engkau, engkau belikan tanah 1 hektar wakaf untuk orang semua nah ini wakaf wakaf yang dimain-main kan, wasiat wakaf wasiat berarti wakaf yang sudah ditetapkan sebab itu tidak termasuk orang yang menjaga wasiat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih